Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 penelitian dari segi prestasi kepada pekerjaan jawatan sedia dan incumbent dan juga mengganti potensi jalur-jalur yang telah dibuka dari peringkat masjid di samping itu kajian terpikir dilakukan bagi tiap-tiap nama yang diubukan peringkat dilakukan bukan hanya oleh negensi-negensi softball tetapi ia boleh buat badan yang cukup lebat dan telah letakkan beberapa peringkat bagi tuan pilihan jalur-jalur berkenal maka pemutamakan jalur-jalur itu setelah perpiraan-perpiraan input politik diadakan dengan kajian yang sangat terjumpa boleh yang sehingga segala-segali yang dijemput untuk mati semula pada pagi ini bersama dengan pencadang dan penjokong jangan pemilihan yang semula pemilihan semula daripada kita ditarunkan untuk mewakili bagi timen kerana beliau bulu saudari lebih ramai yang bersedih yang tidak dapat dikatal Apabila kita berdua, kita bukan hanya bernasibat berkiraan-kiraan politik dan kajian-kajian mereka yang telah menyentuhkan. Apabila kita berdua, kita berdua, kita berdua. Kita berdua, kita berdua, kita berdua. Oleh yang berdua, saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua. Oleh kerana di rumah sana lebih ramai yang bersedih berbanding dengan kita yang bersyukur dan akan becah keras untuk menentukan kebenaran kita yang mewakili Barisan Nasional. Maka saya meminta kepada calon-calon, pejadah penyokong dan di tiga parti untuk menentukan bahawa jika ada permasalahan di kalangan yang berada dalam kumpulan resentment ini. Maka langkah segera mesti dilakukan untuk tempoh yang berbaki ini sebelum menemani calon. Iaitu dengan memenangi hati dan lindah mereka, to be the heart and mind. Maka yang berada dalam kumpulan resentment ini untuk kita bawa ke teman-teman kita. Sesungguhnya kita tidak memakili diri diri kita sebagai individu. Kita telah mewakili hati kita masuk aksek di dalam kumpulan ini. Dan lebih penting lagi kita memakili Barisan Nasional. Dalam konteks Negeri Perak, kita memakili Barisan Nasional Negeri Perak. Tentulah apabila kita memakili Barisan Nasional Negeri Perak, kita harus melihat sumbangan kita sebagai calon bagi menentukan bahawa Dewan Undangan Negeri Perak mesti dimenangi semula oleh Barisan Nasional untuk pemerintah kita. Ianya bukan sekadar mengekalkan kursi-kursi yang kita menangis dalam ini. Dalam sepuluh ini. Usaha mesti dilakukan untuk kita memperolehi kemenangan di lebih banyak kursi Dewan Undangan Negeri Perak. Dalam konteks RITI dan RITI. Bagi dengan negeri, RITI, berertinya jika kita memenangi kursi-kursi itu dengan jumlah undi materi yang marginal, berertinya kita harus mengandalkan kursi-kursi kita untuk memperolehi undi popular atau popular vote agar kita memperolehi lebih banyak lagi sokongan dan tepungan daripada undi-undi. Manakala RITI, berertinya kawasan-kawasan yang berpotensi menang, tetapi RITI kita berada di dalam kategori yang agak marginal. Yang menghormat itu besar dan saya sendiri dan rakan-rakan telah melihat perincian terhadap kategori yang benar. Maka saya minta supaya berada sekali sama ada pemwakili kawasan paling masing-masing atau Dewan Undangan Negeri dan saya masih-masing melihat bahawa soal RITI dan RITI ini diberikan diberikan. Saya ingin mengulangi tentang permatangan dalaman atau menterak hati problem ini. Saya tidak mahu melihat dan mendengarlah korang. Jika ada di luar sana, di mana kita terangkan BDM dan di tempat-tempat yang hotspot ataupun yang flash points. ini bukan sebarang kemasalahan. Saya harap bukan hanya calon, tetapi jenis kerap hati tidaklah menyelesaikan flash points dan juga hotspot yang berlaku di kawasan kita. Kerana jika kursi-kursi itu kita menang, maka asalnya ialah menyelesaikan masalah interak. memperkuatkan jenis kerap hati dan menyelesaikan masalah kepada mereka yang tidak ternasifkan. Jika ini dapat dilakukan, maka masalah interak jika ada di kalangan rakan-rakan di dalam komponen BDM. yang tidak berpuas hati terhadap pembahkian ataupun pertukaran kursi itu. Kami ini juga harus dilakukan. Kerana apabila itu, nama kita dimutamatkan oleh yang makhormat, pengurusi balisan daik-rakan berdiniak. Ia yang mutamat dan kita yang telah diberikan peluang. Harus wajib memperolehi kemenangan pada kursi itu. Dan tentunya di kawasan yang berlainan menghadapi permasalahan yang berlainan. Dan saya mengharapkan sepenuhnya. Agar kali inilah kita bangkit semula di negeri Perak untuk menentukan insyaAllah di Dewan Undangan Negeri memperolehi lebih dua partikel pejabat. Kami inilah Begak akan menyumbatkan kursi kembali men yang lebih banyak berbanding dengan priayu ke-13 yang lalu. Sebagai hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati. dengan pembinaan yang terbaik dan terbaik juga yang berlainan. Kita berikan kemampuan sepenuhnya kepada beliau dan kemampuan jenis juga. Kami, kami beri bagi dan saya katanya kita punya lombong balut yang berat B.R. Taci dengan Tid. Atau Kita seluruh kalau saya lihat ada milik lain dan saya akan tanya Terima kasih. 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 Terima kasih 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 Terima kasih